Kembali lagi di Haura Entertainment, kali ini kita akan membahas review drama seris Malaysia bukan sekadar lafas episode yang ke-20 atau episode akhir. Pada episode ini akan menceritakan Sigen kehilangan Papa Zaman. Sigen nampak risau pasal Papa Zaman. Mama Hani dan Hood datang tanya pasal Papa Zaman. Dr. Firman lalu bagitahu jika Zaman selamat. In nampak sembunyi dengan Papa Rustam. Papa Rustam tak sangka in nak bunuh Zaman dekat hospital yang banyak CCTV. In takut Papa Zaman selamat dan terbongkar dia nak bunuh Papa Zaman. Polis pun datang ke rumah Sigen. Mereka bagitahu jika ada rekaman CCTV in masuk bilik Tuan Zaman. Dan sesuai yang dicakap Sigen. Namun in dah 3 hari tak balik. Polis gagal dapat info dari In. Hood jaga Zaman. Akhirnya Zaman terjaga dia tengok ada Hood. Zaman juga sudah pulih balik ke rumah. Dia minta maaf pada Hood dan berpesan jaga Sigen. In datang ke rumah Sigen. Dia nak bunuh Sigen. Hood, Papa Zaman dan Mama Hani coba jaga In. In cakap jika marah Papa Zaman. Dan nomor 1 kan Sigen. Papa Zaman nak tebus kesalahannya. Dia rebut pisau dan dipegang In. Namun In melawan. In mati berebut pisau dengan Papa Zaman. Rustam pun ditangkap polis sebab sospek pembunuhan. Dan Zaman juga ditangkap polis sebab penjualan bayi di rumah Norhase. Episode ini diakhiri Sigen dan Hood nampak bahagia. Mereka akhirnya punya anak perempuan yang sudah besar. Dan Hani cakap jika Tuan Zaman juga dinyatakan bebas dari penjara. Oke guys cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.